yo yo yo, balik lagi di celam, celote malam oke guys, kita.. broy dong oh iya, broy ya broy udah ganti broy udah kita udah ganti bro, oke iya oke broy, kita mau sedikit cerita aja nih pengalaman kita dua minggu lalu ya yang kita ke gedung wingit iya nah gedung wingit itu tepatnya di daerah curug kebupaten tanggram nah gua pas pertama kesana itu kita sempet banget nyari tempatnya tuh susah banget asli di map saja gak ada iya gak ada di map karena emang emang di sembunyi ini gak boleh disebut gak boleh disebut tempatnya dimana ya lebih detail lagi gak boleh gitu ya semuanya dicurug aja ya semuanya dicurug artinya sih gitu ya iya jadi kita nih kita, gua, kami hampir putus asa weh muter-muter lagi ya muter-muter niatnya mau balik lagi tapi kita udah nyampe di TKP maksudnya udah di daerah curug maksudnya balik lagi kita ke rumah kan sia-sia yaudah kita tuh nyari terus pelosok-pelosok akhirnya ketemu-temu waktu dapet dari mana sih dari mana ya deskripsi ya oh dari komentar ya komentar dari kita salah satu ini ya mau kita nonton salah satu di salah satu content creator ya kita baca deskripsinya iya disitu ada yang komen ternyata yang komen itu deket rumahnya pen iya iya dia bilang deket rumahnya pas banget itu deket rumahnya iya langsung kita buru-buru search the bread patokannya ini udah kita langsung kesana tapi gak langsung ketemu juga gak langsung ketemu juga gak langsung ketemu juga gak ngasal ke daerah pabrik-pabrik itu gak salah iya pabrik-pabrik tapi situ bener ada kuburan Cina aja kuburan Cina juga gue pikir di sebelah situnya kan kita udah masuk ke daerah pabrik mentok itu kita nyariin namanya gedung dingyit gak ada yang ada juga pabrik terus rumah warga iya udah kita muter balik ternyata kita mau pulang tuh tiba-tiba ada sesosok ada sesosok warga lah disitu warlock ya nah disitu di warung kita berhenti dia berdiri gondrong tuh gue awalnya sih takut gue pen gue gak berani sama aja iya abis cinggit sih gondrong udah ngeliatin gitu ngasih gitu serem berhenti yaudah tuh gue gak berani enggak enggak nanya ternyata orangnya asik dia iya ternyata asik orangnya siapa namanya pak? pak habib habib tuh namanya pak habib yang namanya habib kok kayaknya sih yaudah dia nanya akhirnya dikasih tau tuh sama dia dikasih tau ternyata emang dia ternyata emang dia ternyata emang dia itu sering sering juga jadi guide disitu ternyata udah ada beberapa beberapa content creator lah yang di apa dituntun sama dia tuh pak habib dari tv juga ada kan sama dia? ada dari tv apa gitu banget aku lupa tv kalau salahnya cti kita kesana itu bener-bener tempatnya gelap banget gue sempet ragu tadinya gue tadi niatnya mau balik lagi gue alasannya cuma mau lihat doang iya sebenernya tapi emang tapi emang tapi perasaan dia tadi kita niatnya mau ke mass market iya perasaan bukan kesitu sebenernya gue kesana kan udah gue pake cahaya yang pendek tapi yang tadi disana di mass marketnya itu emang ditutup kan gak bisa masuk iya akhirnya nyari-nyari mula dibinungin di situ iya terus singkat cerita gue langsung pertama yang sama pak habib dikasih tau dulu kan maksudnya tempat managing di dilaluin dulu yang awal yaudah kita masuk ke kalau salah itu apa pemasaran ya apa sih pokoknya gak tau juga lah itu udah masuk komplek keperumahan nya belum gitu itu bukan yang pertama kali kita masuk itu itu kayaknya kayak kantor gitu deh kantor ya lebih kayak kantornya gitu ya kayak kayak kantor pemasaran kalau gak salah sih ya kurang lebih pokoknya iyalah intinya di situ juga lah iya itu kita masih di depannya lah maksudnya ibaratnya kalau kata kita emang pemanasan nya di situ lah kita coba itu masuk bertiga kita explore kesana bikin opening segala macem kita masuk ke dalam tapi pas awal-awal masuk emang auranya agak oh iya beda gak sih pas awal-awal masuk lu kalau gua sih pertamanya sih enggak sih cuma berinding-berinding aja iya berarti kan udah beda dong beda sih iya iya bisa beda 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 tapi pas udah sekali muter udah sekali muterin itu tuh balik lagi ke tempat awal-awal pertama kali masuk tuh udah mulai biasa aja biasa aja ya pertama kali lu masuk itu perasaan lu gimana tuh ya iya gitu gimana ya cuma gak senang aja kayak apa ya gimana sih namanya lu tiba-tiba masuk ke wilayah orang terus ya gitu lah frekuensi kita sama mereka kan bersinggungan gitu loh kita masuk kesana ke apa kayak kantor gitu itu bener-bener udah hancur banget kita masuk ke ruang-ruangannya juga dari bawahnya juga banyak apa sih kayak akar-akarnya tuh udah banyak iya jadi emang gedungnya tuh udah iya bener-bener dari dari awal dibangun sampai sekarang tuh belum pernah ditempatin jadi itu tuh dibangun dari tahun 2004 ya dari 2004 dibangun nah terus proyeknya belum sampai selesai tapi udah keburu di Sitabang karena ya itu yang anaknya itu yang main judi itu kan nah akhirnya ya gak kelar lah tuh proyeknya kan dari Sitabang ya sampai sekarang akhirnya gak pernah ditempatin jadi gedung-gedungnya tuh di tembok-temboknya tuh ya ada akar-akar gitu loh ya akar-akar pohon lah udah sampai ke tembok-tembok gitu udah mau lambat iya katanya juga di gedung itu sempet mau direnovasi lagi tapi tetep gak bisa ya iya iya kan si si bapaknya juga sih iya kata Pak Habib sih begitu katanya sempet mau diterusin lagi tapi gak bisa gitu nah disitu hancur lagi gak tau itu kenapa apa karena itu katanya ya itu bekas makam kuburan Cina iya pas kuburan Cina tapi gak tau juga sih ya udah mana bekas kuburan Cina ya kan terus dibangun jadi kagak di kosong 16 tahun loh gila loh ya bayangin aja kan iya dia emang gak ada apa-apa yang gak ada aneh-aneh eh paling gue gue gak tau halo atau apa ya kayak denger suara cewek aja sih pen disitu iya samar iya gue bahas itu gak ngerti apa sih maksudnya gue kayak biasa aja gitu nah terus abis dari situ tuh kita ke kedepan dulu nih kedepan kita minta kayak ibaratnya kayak briefing lah gitu sama Pak Habib dikasih tau lagi dimana lagi apa namanya yang kita harus masukin nah kita langsung ditunjuk ke ini ya ke gudangnya itu ya iya iya abis dari situ kita langsung ke gudangnya iya itu gudangnya itu disebut sama gedung wingit iya terkerta yang disebut gedung wingit ya gudangnya itu jadi ada tiga gudang tiga gudang gudang satu terus belanya gudang dua sama belanya gudang tiga iya tapi kita cuma masuk ke gudang satu karena gudang dua sama tiga nya gak boleh gak boleh gak dibolehin sama Pak Habib gak tau tuh entah karena mungkin di kiranya kita gak siapa atau gimana gue gak ngerti sih dan juga katanya di yang pernah masuk ke gedung gua juga bahaya juga katanya pengen gitu iya tapi yang satu pun udah bahaya iya sih yang kesurupan itu kan di satu juga kan yang atasnya itu gitu terus akhirnya karena ya karena Pak Habib bilang katanya gak boleh ganjil kalau masuk kesana dan kita cuma bertiga akhirnya masuknya kesana cuma dua-dua dua-dua yang lah pertama pertama gua dulu terus sama dia sama kameramen ya nah gua masuk tapi gua ragu juga sih takut tapi lu masuk gak sih emang lu masuk? masuk lu ya? cuma iya cuma tengah-tengah itu juga ya depan doang pertama sih gua baru di depan aja nih tapi itu denger suara toke itu awalnya intro itu lama loh tapi lu lama loh soalnya pas dulu gua tinggalin sekarang gua sama Pak Habib itu gua udah muter sampe ke komplek yang sebelah tanahnya lagi itu tuh yang ngobrol-ngobrol itu udah sampe itu tuh lu lama banget di dalam tapi lu masuk sih lu ngapain? itu gua denger suara toke dulu masalah tokenya tuh aneh suaranya nih kalau kalian gak percaya nanti gua setelin ya coba diem dulu ampul lu matiin dulu coba diem ih bener ya aduh itu pokoknya aneh banget kayak disitu nah udah denger suara toke tapi gua ragu suara toke nya gimana? kayak suara alien ya? eh UFO gitu ya tapi yang gua denger sih emang emang aneh sih kayak ada suara gemuruh dulu gitu iya kayak gemuruh gitu suara toke banyak lagi kan berkali-kali berkali-kali dan setiap toke nya bunyi itu pasti sebelumnya ada suara gemuruh itu gak sih? kalau yang awal sih enggak tapi yang di gedung pertama enggak ya itu yang di gudang aja iya awal kayak gitu iya maksudnya enggak dari yang toke awal bunyi itu oh enggak kan awal kan toke nya berkali-kali kan berkali-kali kan berkali-kali ya? lima dari satu sampai lima tuh pas bunyi itu suara gemuruhnya gitu kan jadi gemuruh dulu baru bunyi terus gemuruh lagi baru bunyi gitu kan iya gak sih? enggak sih gua itu doangnya yang di gudang doang iya iya yang di gudang kan iya berkali gemuruh nya di awal doang iya bukannya gemuruh terus toke nya segemuruh terus toke lagi gudang iya kurang tuh kurang tuh kurang gak dia iya 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 kayak ngevlog gitu gua nah itu dari kuping gua kayak gini shhh itu jelas banget jelas banget jelas banget langsung gua bilang dek itu gua gak berani nengok suara itu dek gitu enggak lah ciritanya kayak di komik-komi kayak gitu ke depan dulu yuk ntar ntar saya jelaskan ya itu jelas banget itu jelas banget pokoknya di kuping gua sebelah kiri udah tuh gua mundur langsung langsung mundur gua takut mundurnya gimana hehehe lari gak tuh enggak gua gak mau lari enggak gua lari kan enggak sampai enggak bukannya begitu masalahnya gua gak pake cemata hehehe itu jalan banyak ranting gua kesandung aja ngeri jatuh gua tapi dari yang pas lu ngasakan itu pas gua sama si Pak Habibnya ini kan gua jalan ke ke arah komplek yang sebelah sana itu kan itu tuh dia tuh emang kayak sampe sampe cerita-cerita gitu kan enggak sampe lari-lari juga tanya-lanya dia bisa dia berani bisa liat atau enggak dia bilang ya dia bisa lari gitu terus pas yang selainnya apa kan namanya kan gimana sih lu baru ketemu nih sama orang nih udah mana orangnya serem kan gondrong putih gitu rambutnya anjir liat dua gitu tau-tau gua ditinggal berdua sama dia terus jalan dia ngomong tuh di depan tuh ga ada tuh yang lagi apa tiduran itu ya iya pokoknya tiduran cuma bahasanya beda gitu lah apa sih bahasanya dia bilang tuh merubah merondang bukan iya pokoknya gitu lah dia pokoknya itu lagi terrentang gitu lah di depan gua gitu kan kan besker ya anjir ya ini takutnya gua gimana gitu anjir lu dikasih tau ga? ga dikasih tau ga dikasih tau maksudnya iminnya apa gitu dia cuma bilang ini doang sih apa hitam gede gitu disitu lagi tiduran tidur dulu kok gitu ga tau sih gua ga nanya sih gua malas sebenernya naen dulu banget oh iya ini duluan yang takutnya gua mikirnya apa coba gua mikirnya takutnya ini namanya orang baru kenal ya kan gua masih belum sepuluh yang percaya masih paham ini sebenernya tuh masih agak jaga jarak dia tuh gua juga jadi jarak anjir lalu tuh gua diculik anjir ya sih gua pertamanya dari gedung itu gua sempet nyariin sempet nyariin gua mikirnya juga macam-macam sih mana sih pending nyariin ya itu lu dari sana muncul ternyata lu waktu bapaknya emang baik seterusnya yang cerita-cerita anjir gitu terus kan lu abis dari situ lu masuk nih ke gudang nah itu lu gimana tuh bener ya abis lu itu kan gantian kan yang gua masuk kan awalnya sih gua biasa aja sih biasa kan merinding-merinding gitu kan masuk terus gua live ke bawah terus gua naik ke atas di atas emang agak beda tuh pas gua naik tangga tuh gua ga sempet sih gua naik ke atas takut gua iya oh siang gua berani dah soalnya larinya gampang iya pokoknya pas kan gua yang lu bilang di awal itu kan di rantai bawah kan ada suara itu iya pas gua sih ga ada terus gua naik ke atas kan nah pas naik tangga muka tangga kan orangnya udah agak beda tuh cuma gua tetap di atas aja gitu gua langsain dari atas toilet kosong di atas itu cuma kayak gua sih kayak cuma kotakan gitu iya oh iya terus ada kayak kotakan mandi tapi ga ada toiletnya nggak ada kelasnya itu cuma waros gitu aja biasa jadi mungkin itu buat toiletnya cuma belum jadi gitu iya iya nah iya tuh udah agak lumayan lama lah disitu gua nge-review disitu kan lama-lama kok ga enak gitu kayak beras gitu gua panas lu lumayan berasa tuh ya iya akhirnya turun lah gua pas turun kan tangganya tuh gua gini ya naik eh gimana sih iya naik gini terus gini kan gini kan jadi naik gini terus naik sini gitu kan pas gua turun dari sini nih biasa gua turun baru dari sini turun tiba-tiba dia ketawa ternyata gimana ya hah gitu kayak gini-gitu gua gini diaas banget gua langsung nengok ke belakang tuh langsung nengok ke kamera lain kan dia langsung iya iya kata dia gua panik dong gua lari ga lari gua dia bilang jangan lari kan tapi gua jalan cepet gua jalan cepet dia ketawa lagi anjir ketawanya mau lebih tingteng ya gua ngibrit lah iya luas lagi lu ketanggap pasti ketanggap sih di apa sih di di videonya cuma emang suaranya kecil agak lu harus apa ya volumenya harus terkencengin gitu sih udah pelan-pelan udah pelan-pelan udah pelan-pelan lu jangan lari kan gua ayos lu ya pen 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 gue dari atas gitu terus dia ketawa-ketawa gitu kan anjing juga kata gue tapi gue bukan takut sih lebih kayak penasaran? ga penasaran juga maksudnya lucu aja gitu anjing gue diketawain gitu anjing kayak gimana gitu udah gitu ketawainya 2 kali lagi kan makanya gue di video gue ketawa-ketawa kan tapi kenapa lu hari? ya gimana anjir ya asing sih anjir itu pertama kalinya sih gue yang bener-bener jelas banget selama eksploran biasanya kalo asipu kan gue ga pernah gue sendiri ga pernah ngerasain apa-apa kan biasanya lu lupa doang kan yang ngerasain gue pikir disini juga apa juga kalo gue kesini ga ada apa-apa kan eh ada yang ngetawain dong suai banget tuh anjing tapi seru sih, tapi gue pengen sekarang ga penasaran pengen balik lagi kesana sih iya, tapi musim soalnya lagi cuaca lagi jelek juga sih kita belum sempet juga kesana sih timing makanya juga udah sibuk iya kan kita juga kesananya juga 2 minggu lalu tuh belum ada rencana yang tadi kan niatnya mau surveinya aja iya tadinya mau surveinya tapi sayang juga sih jadi mau balik lagi? pasti balik lagi lah gue sih pengennya balik lagi sih masih penasaran aja anjir ya ada yang ketawa lagi ga? lu naik ya ke atas nah ini ga lu naik ke atas? ya kalo... balik lagi naik ya tapi ya kalo subscribernya naik eh naik dong naik dong naik terus kemarin ini kalo nanti viewer ini naiknya update ini gue naik iya siap tunggu aja ya sendiri berdua ga boleh ya kan? ga boleh sendiri berdua tau tau dia yang terjun bebas lu bingung juga ya amit bener ya tapi ya lu kalo balik lagi suatu lagi naik ya? iya jangan balik ya lu naik ke atas surveyor iya apa surveyor silver apa anjir? oh naik terima kasih buat yang udah dengerin sampe abis selam kali ini pengalaman kita di gedung wingit iya nextnya apa lu? nextnya gua kalo ngin viewer sama subscriber yang up nya tinggi gua masuk naik ke lantai 2 tuh pegang guys namanya guys bertiga naik ke lantai 2 bertiga berdua ga boleh bertiga oh iya berdua mau ada yang jatoh satu hehehe terima kasih guys bye bye